Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Film ini bercerita tentang seorang pemuda ahli pedang Sepanjang perjalanan hidup, ia dibesarkan oleh gurunya Nasibnya berubah semenjak kematian sang guru Yang lebih menyedihkan lagi, dia sama sekali tak memiliki keluarga ataupun kerabat Tugas yang diberikan sang guru menjadi semangat hidup Yaitu menemukan dua pedang kuno di antara sembilan pedang kuno yang lain yang melegenda Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan Jom kita masuk ke alur ceritanya Awal film kita diperlihatkan dua pendekar yang akan bertarung Salah satunya bernama Hua Yang Dazang Dia ini merupakan pendekar campuran antara samurai dan kung fu Dan satunya ini bernama Bai Sangkong Dia juga merupakan pendekar yang suka menyamar Saat ini pertarungan terjadi karena Dazang memaksa sang kakek tua ini Memberitahu tempat sembilan pedang kuno tersimpan Dazang terus menjajal kemampuan semua pendekar pedang Dengan maksud bisa menemukan di antara sembilan pedang tersebut Namun kali ini Sangkong enggan memberitahunya Pertarungan pun terlihat semakin sengit Dazang memang mahir dalam kung fu Begitu juga dengan jurus pedangnya Sangkong terdesak melawan pemuda ini Dengan kesatrianya juga Dazang menyuruh Sangkong mengeluarkan pedangnya Di kota ini semua orang terpana melihat dua pendekar ini bertarung Tak lama kemudian Sangkong kalah Ia terhempas dari ketinggian lantai Semua orang berkerumun melihat kekalahan Sangkong Karena sebelumnya ia merupakan pendekar sejati Seseorang pemuda yang bernama Fang Bao Tak terima atas kematian kakeknya Ia berjanji akan balas dendam dan mencari Dazang Namun di lain tempat Dazang terus menjajal setiap pendekar pedang Saat ini ia bertarung melawan seseorang bernama Mulang Seng Jun Tampak Mulang gebal dengan senjata Tubuhnya sering kena senjata dari Dazang Tapi semua tak berpengaruh Dazang akhirnya berhasil mematahkan pedangnya Ia sendiri menghentikan pertarungan Dan berkata jika Dazang tidak menginginkan pedang itu Mendengarnya Mulang lantas berkata jika dia sebaliknya menginginkan pedang Dazang Sempat Dazang terdiam Ia kemudian secara sukarela memberikan Mulang pedangnya Melihat ketulusan Dazang Mulang lalu berkata Jika semua orang tak kebal dengan senjata Akan tetapi Mulang menggunakan baju pelindung dari itulah mengapa ia tidak terluka Dazang lalu memuji kejujurannya Mulang lalu mengembalikan pedang itu dan akhirnya berteman Di sebuah rumah makan Dazang ternyata memiliki tujuan yang sama dengan Mulang Yaitu mencari pendekar nomor satu yang bernama Ziyi Hao Dia satu-satunya pendekar tak terkalahkan Gak lama kemudian suara petasan kembang api terdengar Hal ini menunjukkan sesuatu Mulang kemudian berpamitan Tak berselang lama Seseorang anak pengimis menghampiri Dazang Anak ini meminta belas kasihan kepada Dazang Dazang sendiri menyukai setiap anak-anak Namun tiba-tiba anak itu justru menyerangnya dengan pisau dapur Ia kemudian pergi Dazang pun akhirnya terluka Di lain tempat Mulang ternyata orang dalam kerajaan Tampaknya saat ini ia tengah menjalani sebuah misi rahasia Scene berganti Dimana Dazang yang masih terluka secara kebetulan bertemu dengan wanita Wanita ini terlihat ketakutan dengan kedatangannya Dazang kemudian pingsan dan belum sempat menjawab pertanyaan wanita ini Keesokan hari Ia sadar dan melihat wanita yang telah menolongnya itu Wanita ini bernama Zuer Ia melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di tempat ini Karena ayahnya sangat kejam tak ada perasaan Ia bosan dengan perlakuan itu Mereka akhirnya saling mengenal Zuer tampak heran dengan penampilan Dazang Ia kemudian bertanya Apakah Dazang orang yang telah membunuh Sangkong atau pendekar tua? Dazang menjawab Semua itu memanglah lumrah terjadi di antara setiap pendekar Jika tidak membunuh Maka akan terbunuh Zuer tak menyangka telah menolong orang asing Karena Dazang sendiri saat ini dicari semua klan perburuan di dataran tengah Dazang lalu berkata dan menyuruh Zuer untuk membunuhnya Jika ia merasa telah menyesal untuk membantu Tak lama kemudian Anak buah dari ayah Zuer datang untuk mencarinya Sempat di antara mereka yang bernama Li Ziaoran berprasangka buruk kepada mereka Dazang kemudian memperingati setiap mereka Agar berbicara sopan Mereka terima perkataan Dazang Kemudian pertarungan pun terjadi Beralih pada scene yang berbeda Seseorang pendekar nomor satu di dunia yang bernama Ziyi Hao Tengah membaca surat wasiat dari Bai Sangkong Ia meminta Hao untuk menjaga serta mengangkat cucunya menjadi murid Hao terima permintaan itu Ia juga memiliki hubungan baik dengan ibunya Fang Bao Yang tak lain adalah sahabatnya Fang Bao sangat senang diangkat menjadi murid Sebab di antara semua pendekar Dia seorang yang tak memiliki keterampilan ilmu bela diri Di tempat lain Zuer terus mengikuti Dazang Karena ia tak ada pilihan lain Berkali-kali Dazang menyuruh untuk pulang Namun Zuer yakin jika ayahnya pasti akan membunuhnya Terlebih lagi ia tahu jika salah satu anak buahnya mati dibunuh Dazang Dalam percakapan itu Dazang menjelaskan Hal sangat tak baik jika Zuer terus mengikutinya Karena Dazang sendiri seorang petarung yang menjalani misi mengumpulkan sembilan pedang legenda Zuer lalu mencoba menisahati Dazang Jika misi tersebut tentu akan membahayakan nyawanya Namun Dazang marah sembari berkata Jika semua itu layak demi jiwa pedang Zuer kemudian bertanya tentang keluarga dan kerabat Dazang Akan tetapi Dazang berkata dia tak memiliki salah satu di antara itu Selama ini Dazang adalah seorang pendekar yang dibesarkan mendiang gurunya Selepas kematian sang guru Ia hidup sebatang kara Tujuannya hidup saat ini tak lain memenuhi permintaan sang guru Yaitu menyatukan dua pedang legenda yang terdapat di antara sembilan jumlah yang tersebar Inilah alasan kenapa ia terus bertarung melawan semua pendekar pedang Mendengar hal ini Zuer lantas simpati Terlebih lagi Dazang berkata jika Zuer seoranglah yang dirasa menjadi teman saat ini Namun Dazang terus menyuruh Zuer pergi Ia takut sewaktu-waktu Zuer akan celaka jika terus mengikuti arah tujuannya Di lain sisi Hao saat ini sedang dipengaruhi seseorang yang bernama Wang Dian Orang ini adalah ayah Zuer Ia memaksa Hao untuk bertarung demi nama baik dunia persilatan Hao tampak menolak Ia sama sekali tidak menyukai yang namanya kekerasan dan pembunuhan Wang Dian yang memiliki niat buruk terus memaksa Hao kemudian tercengang mendengar suara ramai semua orang di luar Mereka semua memaksanya untuk bertarung melawan seseorang Ternyata orang yang dimaksud lawannya itu tak lain adalah Dazang sendiri Hao tak ada pilihan Ia terpaksa bertarung Meski di dalam hatinya tak ingin untuk itu Pertarungan ini disaksikan semua kelan pendekar Mereka dan kita juga sama tegang melihatnya Di celah pertarungan itu Mulang menyelamatkan seseorang wanita dari puing yang nyaris mengenai Dari sinilah awal perkenalan mereka Kembali ke pertarungan Dazang memiliki jurus tipuan yang selalu membuat lawannya terbunuh Ia kemudian mengeluarkannya Akan tetapi Hao mengenal gerakan jurus itu Dengan mudah juga ia menepis semua serangan Dazang Pada kesempatan ini Hao mencoba menyerang balik Dazang tak menyangka akan berjumpa lawan yang lebih kemampuannya dari dirinya Ia sendiri terkena tusukan pedang Namun ia bingung karena serangan itu seperti rekayasa saja Dan membuat luka yang tak berarti Setelah melihat kekalahan Dazang Wang Diang merasa sangat kecewa Hal ini tentu menggagalkan rencana jahatnya Untuk mencelakai Hao Di tempat lain Hao menjumpai gurunya Di sana ia bercerita mengenai Dazang si pemburu sembilan pedang kuno Gurunya juga bangga melihat Hao berhasil telah mengalahkan Dazang Hao kemudian berlatih pedang bersama rekan gurunya ini yang bernama Chisong Dazang sendiri masih bersama Zu'er saat ini Atas peristiwa kemarin Zu'er sedikit ngambek Ternyata ia sangat memperhatikan Dazang Tiba dimana Dazang kembali mengembara mencari pedang kuno itu Zu'er terus berusaha menjegahnya Sempat Dazang bersikeras meminta Zu'er agar tidak mengikuti Namun di luar prasangka Ternyata Zu'er mulai jatuh hati terhadapnya Dazang saat itu tak mengerti apa yang dirasakan Zu'er Sembari ia mengancam Zu'er agar berhenti Akan tetapi Zu'er malah memilih mati daripada harus berpisah dengannya Tindakan Zu'er ini tentu membuat saya sendiri cemburu melihatnya Ini juga menggambarkan cinta buta Tai kucing pun akan terasa coklat tak bisa dibedakan Melihat ketulusan seorang wanita yang mencintai Dazang akhirnya mengerti dan merasakan getaran-getaran itu Mereka akhirnya memulai kisah asmaranya Singkat cerita Dazang kini akan bertarung melawan Chisong Jurus pedang mereka masih terlihat seimbang Serangan keduanya tak henti Namun Chisong mulai kewalahan Di sana Dazang mengeluarkan kembali jurus tipuan yang dengan seketika membuat Chisong terbunuh Di suatu malam Dazang bersama Zu'er tiba-tiba diserang beberapa prajurit Anak panah berapi hampir saja mengenai mereka Menyadari ini semua Dazang dan Zu'er berusaha menghindar Tampak mereka kesulitan Di saat itu juga mulang bersama Tuo Chen datang membantu mereka Di tempat lain Huo bertemu Fang Bao Sedikit ia bercerita mengenai ayah dan ibunya Fang Bao Yang dimana hubungan kedua orang tuanya dilarang oleh kakeknya sendiri Yaitu Bai Sang Kong Namun ibunya Fang Bao memilih bersama sang suami Dan enggan mendengar perkataan sang ayah Hal ini membuat reputasi ibunya sebagai pendekar pedang kala itu Tercoreng di dunia persilatan Fang Bao semakin penasaran dengan cerita Hao Karena selama ini kakeknya Bai Sang Kong tak pernah bercerita mengenai kedua orang tuanya Hao kemudian kembali menjelaskan Namun beberapa murid perempuan suruhannya datang melapor Jika mereka tak menemukan Dazang Murid-murid itu hanya menemukan bekas kebakaran Semua itu dilakukan oleh kelompok wudang Ternyata yang menyerang Dazang dan Zu'er waktu itu adalah kelompok wudang ini sendiri Hao kemudian bergegas pergi Di sisi lain Dazang dan Mulang kini kembali melawan kelompok wudang Mereka terdesak Zu'er lalu mengeluarkan bom asap Semua berhasil kabur dari tempat itu Sedangkan Zu'er sendiri ditangkap ayahnya Alih-alih ternyata semua ini adalah bagian dari rencana jahat ayahnya Ia kembali memprovokasi kelompok wudang Di lain sisi Dazang terlihat merindukan Zu'er Ia kini ditawan ayahnya sendiri Mulang Sen lantas menghibur Dazang yang saat ini dilanda ke Semaran Ia sendiri berkata jika ini semua tak lain adalah bumbu kehidupan Dazang kemudian menjelaskan maksud tujuan utamanya Yaitu Mewujudkan keinginan Sang Guru untuk mencari sembilan pedang kuno Di tengah percakapan itu Tuo Chen mempersilahkan mereka untuk makan bersama Dazang lalu berpesan kepada Mulang Agar Mulang Sen terus mencintai Tuo Chen Karena kriteria Amoy ini sangat baik Dengan tersipu malu juga Mulang Sen menyangkal hubungan mereka Di depan makam seseorang Fang Bao bersumpah untuk pergi ke kota Bayu Di sana guru atau pendekar mabuk berusaha mencegahnya untuk pergi Karena di kota Bayu saat ini terjadi bentrok antar klan Tentu akan membahayakan Fang Bao sendiri Guru lalu memberikan sebuah kitab rahasia kepadanya Untuk dipelajari Fang Bao kemudian mempelajari kitab tersebut Dengan cara menguburi diri di dekat makam itu Selama sembilan tahun Agar semua kekuatan spiritual mampu dikuasainya Namun itu tentu tidak mudah Sang guru terpaksa memberikan kitab itu Agar Fang Bao mengurungkan niatnya ke kota Di tempat lain Wang Dian menjumpai seseorang untuk diajaknya bekerja sama Orang tersebut adalah Bayu Sang Kong yang saat ini masih hidup Dan mengasingkan diri dari keramaian Tujuan mereka tak lain mengiring Dasang dan pendekar Hao masuk ke perangkapnya Kemudian menghancurkan semua sekte dunia persilatan Rencana itu akan dilakukan tepat tanggal 9 September Wang Dian berinisiatif ingin menjadi ketua sekte dunia persilatan Bayu Sang Kong kemudian menyusun rencana jahatnya Singkat cerita Sang guru merasa bersalah telah memberikan Fang Bao kitab itu Ia cemas terjadi sesuatu kepadanya Di depan batu nisan Ia ungkapkan geluh kesah Sambil memarahi penghuni kubur tersebut Ternyata Makam ini adalah makam ayahnya Fang Bao Guru kemudian berniat menghancurkan batu nisan ini Karena tak ada jawaban yang diberi Tiba-tiba seseorang pendekar wanita menghalanginya Wanita itu kemudian bertanya Apa alasan sang guru sampai ingin menghancurkan batu nisan tersebut Perdebatan terjadi hingga memicu pertarungan di antara mereka Guru mabuk ini pun dijatuhkan dengan satu serangan Tak lama dari itu Tiba-tiba seseorang keluar dari dalam tanah Ternyata itu adalah Fang Bao Dia berhasil menguasai kitab rahasia tersebut Pendekar wanita bercadar ini mencoba menyerang Fang Bao Menggunakan tubuh guru mabuk Tanpa disadari Kekuatan Fang Bao justru melukai mereka Pendekar bercadar itu juga terkena serangan Ia terlempar ke ujung dunia Di suatu malam Fang Bao mengobati guru mabuk Kembali lagi pendekar bercadar mendatangi Ia ternyata penasaran dengan Fang Bao Pendekar ini pun berhasil memancingnya untuk keluar rumah Secara langsung ia kemudian bertanya maksud dan tujuan Fang Bao Bersembunyi di dalam makam Huo Fight Namun Fang Bao enggan menjawab Pertarungan pun tak terelakkan Di tengah pertarungan mereka Huo datang membantu Pendekar bercadar itu pun kabur Di sini Huo terheran dengan kemampuan Fang Bao Yang menguasai ilmu bela diri begitu cepat Di malam itu pun mereka makan bersama Sekalian merayakan keberhasilan Fang Bao Mereka juga merencanakan untuk pergi ke kota Bayun Untuk menghadiri acara penobatan dan pemilihan ketua Seki Di lain tempat Dasang dan Mulang juga merencanakan hal demikian Namun mereka akan mengikuti kelompok lain Singkat cerita Acara itu pun dimulai Semua aliran pendekar juga telah berkumpul Wang Dian atau ayah Zuher Secara langsung merekomendasikan diri Menjadi ketua Seki Namun salah satu di antara pendekar keberatan Dengan pendapat tersebut Karena ibu beserta anak Wang Dian Telah bergabung dengan Seki sesat Wang Dian kemudian angkat bicara Wang Dian menjelaskan Jika ibunya sendiri telah ia bunuh Untuk mencapai tujuan busuknya Wang Dian akan membuktikan Jika ia pantas menjadi ketua Ia lalu menyuruh anak buahnya Untuk membawa Zuher putrinya Wang Dian menyerahkan putrinya Kepada mereka semua untuk diadili Akhirnya Semua orang yakin Jika memang pantas Wang Dian menjadi ketua Seki Tak lama dari itu Seki sesat yang dianggapnya datang Di sana terdapat pendekar bercadar Dasang dan Mulang juga bergabung dengan mereka Pantangan Dasang dan Zuher akhirnya bertemu Dasang sendiri ingin membebaskan Zuher Namun itu tak mudah Ia terlebih dulu harus bertarung melawan seseorang Yang tak lain adalah Fang Bao Wang Dian sengaja memilihnya Agar Dasang dan orang dari pendekar Hao bermusuhan Wang Dian juga menjodohkan Zuher secara langsung dengan Fang Bao Hal ini tentu membuat kecemburuan dari seseorang Sebelum bertarung Dasang meminta Wang Dian untuk melepaskan Zuher Dan menyerahkan pedang kisau jika ia menang Dengan penuh kesombongan Wang Dian hanya meremehkan Kini keduanya akan bercarung Namun pendekar bercadar menghentikan mereka Karena ia sendiri masih ingin tahu tentang sosok Fang Bao Pendekar bercadar berkata Mana mungkin Dasang harus melawan orang yang tak bersangkutan dengan Wang Dian Karena Dasang sendiri menantang Wang Dian Dari sinilah pendekar bercadar tahu Jika keluarga Wang Dian ada hubungan dengan Bai Sang Kong Dalam artian jika Fang Bao adalah cucunya Bai Sang Kong Mendengar penjelasan dari Wang Dian Pendekar bercadar tampak mengetahui sesuatu Ia sendiri memutuskan agar pertarungan ini ditunda dan dilanjutkan esok lusa Di tempat lain Ben Yua tak terima Fang Bao diodohkan dengan Zu'er Ia kemudian melukai diri dengan belati Alhamdulillah ia masih bisa diselamatkan Fang Bao sendiri tak menyangka kekasihnya senekat ini Ia kemudian berjanji untuk tidak menikah dengan wanita manapun Kecuali Ben Yua seorang Wang Dian sendiri terkejut dengan keadaan Ben Yua Ia lalu menjelaskan jika perkataannya tadi siang itu tak lain adalah taktiknya untuk mengendorkan mental dari Da Zhang Agar pertarungan diungguli oleh Fang Bao Wang Dian lalu memutuskan agar pernikahan mereka berdua diadakan malam ini juga Hal ini tentu sebagai gambaran minta maaf kepada mereka berdua Di malam pengantin Fang Bao terbangun Bukannya bersama Ben Yua Justru ia tidur ditemani oleh Zu'er Keduanya lalu bingung dengan kenyataan ini Fang Bao sendiri kena gambar berkali-kali Ia juga tak bisa menjelaskan kejadian ini Karena waktu sebelumnya ia mabuk Tak berselang lama Ben Yua datang Melihat kenyataan di depan mata Rasa sakit hatinya melampaui kemarahan Fang Bao berusaha menjelaskan semua ini Tapi kembali lagi ia harus terkena gambar Dari orang yang sangat disayangi Sungguh kasihan sekali Apa ada yang pernah seperti ini? Keesokan hari Pertarungan Da Zhang melawan Fang Bao yang pernah tertunda akan dilanjutkan Terlihat Da Zhang telah bersiap Saat itu Ben Yua datang dengan kemarahan dan menyerang Da Zhang Da Zhang hanya menepis tak merespon Ia bingung Ternyata Ben Yua hanya ingin melampiaskan kekesalannya terhadap Fang Bao Semua orang datang melerai pertarungan itu Ben Yua sendiri ungkapkan rasa sakit hatinya Jika Fang Bao justru tidur bersama Zu'er di malam pengantinnya Semua orang akhirnya tahu Zu'er sendiri menjelaskan semua ini kepada Da Zhang Da Zhang sendiri dengan kemarahan memaafkan Ia lalu menyerang Fang Bao dengan brutal Pada saat itu Fang Bao tak mengetahui kenapa itu semua bisa terjadi Da Zhang tak peduli dengan penjelasannya Karena terlanjur cemburu Zu'er berhasil meredam kemarahan Da Zhang Dengan pelukan yang erat Zu'er ungkapkan kesalahannya Wang Dian tak terima anaknya seperti itu Mulutnya kemudian komat kamit seperti membaca mantra Terlihat mereka yang sedang mesra berubah dengan sikap Zu'er yang berbalik menyerang Da Zhang Pendekar bercadar tak terima ini semua Di antara anak buahnya lalu mengeluarkan bom asap Dan menyelamatkan Da Zhang dari tempat ini Zu'er terlihat berjalan dalam keadaan sadar tak sadar Ia kemudian mencoba mendekati gerbang itu Karena kondisi yang lemah Zu'er akhirnya pingsan di sana Ia ditemukan seseorang tabib wanita Waktu Kian berlalu Di lain tempat Fan Bao memata-matai Mulang Sen Ia tak menyangka Mulang Sen adalah orang dari dalam kerajaan Tempat berganti di sebuah perkotaan Di sana terlihat Da Zhang dalam mabuk berat Hidupnya berubah 90 derajat semenjak kejadian waktu itu Ia lalu beristirahat Diga orang pengemis mencoba mengambil pedangnya Karena mereka yakin benda tersebut sangat berarti Akting para pengemis ini pun dimulai Dengan mengaku jika mereka adalah pemilik pedang tersebut Da Zhang mencoba meninggalkan mereka Namun para pengemis ini menyerangnya Ia pun terjatuh Di saat seperti ini Datang seseorang perempuan yang mirip dengan Zu'er Wanita ini mengenal ketiga pengemis tersebut Karena setiap hari ia memberikan mereka makan Melihat perempuan ini Ketiga pengemis itu pun hambur berlarian Da Zhang terkejut melihat wanita yang menolongnya ini sangat mirip dengan Zu'er Sambil mencari pedangnya yang bernama Zhang Guang Da Zhang teringat dengan kenangannya bersama Zu'er Ia mencoba memanggil wanita ini dengan nama Zu'er Tetapi ia akhirnya tak menyadarkan diri Di tempat lain Fang Bao berusaha menyelinap masuk mencari keberadaan Mulang Ia kemudian melumpuhkan seseorang prajurit Dari informasi tadi Fang Bao terus mencarinya Namun Mulang menyadari keberadaan Fang Bao Kini ia tertipu dan terkepung di dalam tenda Mulang berkata Jika Fang Bao telah mengetahui identitas sebenarnya Maka ia sendiri harus mati Prajurit pun diperintahkan untuk menyerang Dari sekian banyak serangan Fang Bao berhasil lolos Namun ia sendiri terkena anak panah dari Mulang Fang Bao terus berjalan hingga haripun tiba Di sebuah lembah padang gurun Ia kehabisan tenaga dan terjatuh Di tempat lain Da Zhang kini bersama Zu'er Kondisi Zu'er sebenarnya adalah amnesia Hal ini disebabkan oleh pengaruh racun dan mantra sakti ayahnya Da Zhang mengetahui ini semua dari tabib yang menolong Zu'er kala itu Da Zhang sangat tak menyangka hal ini menimpa hubungan mereka Namun apalah daya Zu'er tak mengenalinya sedikitpun Da Zhang lalu mencoba meraih tangannya Mungkin ia berharap getaran cintanya mampu membangunkan hati Zu'er yang hanyut Sayang Responnya tak seperti yang diharapkan Mulang Sen saat ini akan memulai rencana jahatnya Ia telah mengundang seseorang pendekar berjubah hitam yang konon takti mantra guna Tak disangka Ternyata pendekar yang dimaksud itu adalah Bai Sang Kong sendiri Mulang terkejut dengannya Karena semua sakti pendekar tahu jika Bai Sang Kong telah mati di tangan Da Zhang waktu itu Pada scene yang lain Tuo Chen menyelamatkan Fan Bao Ini semua karena bujukan Ben Yue Sedangkan ia sendiri tak ingin menemui Fan Bao Karena masih menyimpan kemarahan Tuo Chen juga bercerita Jika Wang Dian telah mengutus seseorang untuk membunuh kelompoknya saat ini Dari itu Dia dan Ben Yue melarikan diri Tuo Chen kemudian bertanya kenapa bisa Fan Bao berada di tempat ini Fan Bao lalu hendak menjelaskan Jika Mulang Sen yang selama ini dicintai Tuo Chen adalah palsu Mendengar itu semua Tuo Chen sempat tak percaya Namun Fan Bao meminta untuk membuktikan semua itu Beralih dimana Mulang Sen saat ini memberi perintah kepada Bai Sang Kong Mereka akan bekerja sama dengan Wang Dian Ternyata Mulang Sen sebenarnya adalah seorang kaisar kerajaan Taktik yang akan digunakan kali ini dengan mengumpar sebuah cerita Jika di suatu tempat yang bernama kota Kuno Luoya Terdapat sebuah harta karun Misi ini bertujuan agar semua sekte berlomba-lomba ke sana Serta saling serang sesamanya Untuk memiliki harta karun tersebut Dan di saat kegaduhan itulah mereka dengan mudah untuk membinasakan semua sekte yang ada Bai Sang Kong dengan senang hati menerima perintah tersebut Perintah ini juga merupakan tugas terakhir dari kerajaan Saat ini Fang Bao terus meyakinkan Tuo Chen Jika kekasihnya alias Mulang Sen itu tak lain adalah pembunuh bayaran dari dalam kerajaan Yang siap menghabisi semua orang dunia persilatan Mendengar itu Tuo Chen tak terima Ia kemudian mengancam Fang Bao dengan pisau Tentu semua ini karena rasa cintanya terhadap Mulang Sen Di suatu malam, Dazang membuat boneka kayu tanpa wajah Ia bingung harus mengukir wajah Zuer yang dulu atau yang sekarang pada boneka tersebut Cinta Dazang terhadap Zuer terlalu besar Namun ia hanya bisa menemaninya di setiap waktu Karena sebelumnya ia tahu jika Zuer sendiri amnesia Getaran cinta itu pun dirasakan Zuer Ia kemudian bertanya seberapa besar cinta yang dimiliki itu Tampak kedekatan mereka terjalin beransur membaik Di tempat lain juga demikian Hubungan Fang Bao dan Ben Yui kembali baikan Hal ini disebabkan karena di malam itu terjadi salah paham yang dilakukan Ibu Suci Ia menuntun Fang Bao masuk kamar Zuer Yang dikiranya adalah kamar Ben Yui Mereka bertiga akhirnya merencanakan sesuatu Di sebuah rumah makan mereka memulai diskusi Namun Fang Bao melihat hal yang aneh dengan penampilan pelayan-pelayan ini Ia berpirasat jika semua pelayan ini adalah prajurit yang menyamar Hal ini diyakini dari sepatu mereka Fang Bao kemudian menyuruh Ben Yui dan Tuo Chen pergi terlebih dulu Tak lama berselang pelayan itu pun datang Namun tiba-tiba serangan rahasia hampir saja mengenai Fang Bao Mereka lalu melepas baju penyamaran dan terjadilah pertarungan Semua prajurit dikalahkan oleh Fang Bao Ia lalu menawan salah satu di antaranya agar Mulang Sen menyerah Tak tinggal diam Mulang Sen lalu menunjukkan dua buah senjata Yang menandakan jika Ben Yui dan Tuo Chen telah ditangkapnya Mau tak mau Fang Bao terpaksa menyerah Kini Tuo Chen akhirnya percaya Jika Mulang Sen orang yang dicintainya itu adalah pesuruh kerajaan Dengan penuh rasa kecewa Ia hanya bisa menangis Mulang Sen mencoba membujuknya Namun Tuo Chen terlihat marah Di sebuah ruangan tahanan Fang Bao ungkapkan kekecewaannya Yang tak mampu menjadi orang yang diharapkan sang kakek dan gurunya Huo Begitu juga atas kegagalannya menjaga Ben Yui Karena besok mereka akan dihukum mati Di saat kesedihan ini Dibalah sang kakek yang dianggapnya telah mati justru mendekati mereka Sungguh Fang Bao tak menyangka kakeknya masih hidup Di lain tempat Dazang Zuer dan Tabib Sakti akan menuju ke sebuah tempat Tabib itu pun pamitan kepada mereka Tanpa disadari Anak panah melesat mengenai Tabib guru tersebut Ternyata serangan ini dari ayah Zuer sendiri Tabib itu pun ditawan Wang Dian melempar sebuah pisau sihir ke arah Zuer Ia segera menyuruh untuk membunuh Dazang Zuer enggan menuruti Dazang kemudian menjelaskan Jika racun sihir itu telah hilang di dalam tubuh Zuer Wang Dian marah Ia lalu mengancam Tabib guru Agar Zuer mau membunuh Dazang Namun Tabib guru melarangnya Ia sendiri lebih memilih untuk bunuh diri Dengan senjata yang menempel di lehernya Pertarungan antara Dazang dan Wang Dian terjadi Mereka semua tak bisa menandingi keahlian Dazang Wang Dian terpojok Ia lalu meminta agar Zuer mau menghentikan Dazang yang akan membunuhnya Namun Zuer teringat akan kebiadaban ayahnya yang telah membunuh banyak orang Tak terkecuali ibu dan neneknya sendiri Zuer kemudian memilih pergi sambil menangis Dazang akhirnya membunuh Wang Dian Di lain sisi Bai Sangkong meminta agar Fang Bao bebas dari ancaman Mulang Seng Mulang Seng menolak Karena Fang Bao bisa mengancam rencana mereka Perselisihan pendapat membuat keduanya bermusuhan Dan memutuskan hubungan kerjasama Tak lama kemudian Seorang prajurit melapor Jika Fang Bao ingin bertemu dengannya Tentu hal ini membuat Mulang Seng terkejut Karena sebelumnya Fang Bao dikurung dalam ruangan tahanan Di lain tempat Zuer bercerita terus terang kepada Dazang Jika dirinya telah lama pulih dari hilang ingatan Dazang hanya diam mendengar ceritanya Ia kemudian menjawab bahwa sebenarnya juga Ia telah mengetahui dari sikap Zuer yang aneh Namun di waktu itu Mereka menjalani hidup harmonis Jauh dari keramaian dunia persilatan Dazang hanya tak ingin merusak suasana itu Zuer yang mendengar ini sempat terdiam kaku Dazang kemudian memberitahu maksud rencananya Jika ia akan pergi melanjutkan tujuan Mencari enam pedang kuno yang tersisa Yang mungkin berada di tempat rahasia yang bernama Luoya Tentu perjalanan ini akan penuh dengan resiko menanti Tak ingin berpisah Zuer lalu meminta agar Dazang mengizinkannya untuk ikut Walau harus mati bersama Pret kecempret cinta gitu loh Sambung cerita Fang Bao meminta agar Mulang Seng membebaskan Ben Yue Namun Mulang Seng justru memberi syarat Agar kepala Huo dan Ibu Suci menjadi jaminannya Dan dibawa oleh Bai Sang Kong Tentu hal ini tak mungkin Fang Bao turuti Karena mereka adalah rekan Sekei Di suatu malam terjadi pertarungan dua kelan Dan ternyata itu adalah kelan Wudang Mereka terprovokasi oleh perkataan dan ajakan Wang Dian satu bulan yang lalu Di sana Dazang dan Fang Bao berhasil meredakan kesalahpahaman ini Mereka akhirnya bersatu Yang sebelumnya Dazang dan Fang Bao terus bermusuhan Di malam itu mereka merayakan hubungan persahabatan Namun suara aneh terdengar di luar rumah Ternyata itu sebuah kertas surat yang dilempar Surat tersebut berisi pesan Jika Fang Bao harus segera menyelamatkan Ben Yue besok Surat itu ternyata dikirim oleh Mulang Seng yang telah berhianat Keesokan hari Dazang bersama Fang Bao kompak untuk melepaskan Ben Yue yang ditawan Ia diikat di tengah alun-alun kerajaan Puluhan pedang telah dipersiapkan untuk mengkoyak tubuhnya Mulang Seng salut kepada kesetiakawanan mereka Ia juga dengan marahnya menyerang Fang Bao Para prajurit merahnya juga menyerukan serangan berkelompok Dazang berhasil mengalahkan beberapa prajurit Namun di saat itu Bai Sang Kong turun tangan menghadapi Dazang Hingga pertarungan yang pernah terjadi dilanjutkan saat ini Di sisi lain ternyata Fang Bao berhasil menyerang Mulang Seng dengan senjata pedangnya Tetapi tubuhnya tak tergores sedikit pun Mulang Seng marah Ia kemudian menyerang Ben Yue Hampir saja ia terbunuh Di saat seperti ini datang wanita menyelamatkan bersamaan dengan pendekar Hao Pertarungan pun agak seimbang Prajurit merah pun mulai tumbang satu persatu di tangan wanita itu Bai Sang Kong yang menyadari itu melepaskan jurus tapak maut Namun setelah mengenai wanita ini ia justru terlihat menyesal Wanita ini terluka Hao kemudian menolongnya Di saat itu Mulang Seng menyerang mereka Kesaktiannya mampu dihalangi Hao Mereka akhirnya kompak untuk kabur Prajurit merah terus menyerang Formasi prajurit pemanah melepaskan beberapa serangan Namun di saat itu Tuo Chen datang dan meminta agar Mulang Seng menghentikan semua itu Karena rasa cinta Mulang Seng terpaksa menurutinya Wanita yang diselamatkan Hao ini bernama Yanzu Dia adalah putri kandung Bai Sang Kong Selama ini dia menghilang setelah ayahnya atau Bai Sang Kong melarang hubungannya dengan seseorang pendekar pedang dari Jepang yang bernama Huo Faiteng Yanzu tak menyangka jika Bai Sang Kong masih hidup Tak lama dari itu Bai Sang Kong datang mencemaskan putrinya Ia juga sebenarnya mengira Jika putrinya telah mati Pertemuan ayah dan anak ini tak seindah yang diharapkan Karena Yanzu curiga jika kematian suaminya adalah ulah ayahnya sendiri Bai Sang Kong lalu berkata Jika demikian Kenapa kau titipkan anakmu kepada aku? Ternyata Pangbao merupakan anaknya yang diasuh dan dibesarkan Bai Sang Kong Singkat cerita Yanzu menjelaskan bahwa dirinya adalah ibu yang melahirkan Pangbao Namun Pangbao tak terima semua itu Huo lalu menjelaskan jika rahasia ini sebenarnya telah lama ia ingin memberitahu Tapi sayang Waktu yang tepat tak pernah ada Dengan rasa kecewa Pangbao meninggalkan mereka Da Sang yang merasa tidak memiliki keterkaitan lalu pamitan untuk pergi Lagi-lagi Yanzu bersama Huo menghalanginya Mereka meminta agar Da Sang kali ini percaya dengan perkataan Yanzu Jika Pangbao adalah adiknya Dalam kata lain Da Sang adalah anak Yanzu Yanzu kemudian menjelaskan Setelah hubungannya dihancurkan oleh Bai Sang Kong Da Sang dibawa pergi ayahnya yang berasal dari Jepang Namun di tengah perjalanan Ayahnya bertarung melawan pendekar pedang Dan ia pun terbunuh Pendekar pedang itulah yang membesarkan Da Sang Hingga ia diangkat menjadi murid Selama ini Yanzu mengetahuinya dari tanda bunga yang ada pada tubuh Dazang Dan kalung batu giok yang merupakan pemberian ayahnya Dari pernyataan ini Suasana semakin kacau Yanzu hanya menangis melihat kedua putranya kecewa dan pergi Di tempat lain Bai Sang Kong bertemu dengan Mulang Seng Kali ini mereka sungguh tak searah tujuan Perdebatan diantaranya memanas Hingga terjadi pertarungan kedua pendekar sakti Bai Sang Kong menyerang menggunakan alat musik beracun Jurusnya juga memporak korandakan tempat itu Tapi Mulang Seng memiliki kekuatan iblis yang tak terkalahkan Tubuhnya kebal dengan senjata apapun Bai Sang Kong tak bisa menandinginya Singkat cerita Bai Sang Kong saat ini Sakaratul maut Ia mengakui kesalahannya terhadap Yanzu dihadapan orang banyak Ia meminta agar dosanya itu dimaafkan Yanzu Karena dia ingin mati dalam rasa tidak ada penyesalan Dengan berat hati Yanzu menuruti keinginannya Namun sayang Tangan sang ayah tak mampu ia raih untuk yang terakhir kali Di suatu hari Tibalah saat pertarungan yang telah direncanakan Kemarahan Fang Bao atas kematian sang kakek berapi-api Begitu juga dengan Mulang Seng Fang Bao tak sabaran menyerang Ia lalu dikepung prajurit merah Prajurit itu pun pontang panting dihajar Hingga akhirnya terjadi pertarungan memanas Hal ini semakin menegangkan dengan kedatangan Dazang yang mengamuk Dan merobohkan tempat di sana Kakak beradik kini bersatu melawan pengkhianat Jurus-perjurus dilepaskan Keahlian mereka sama sekali tak bisa mengalahkan Mulang Seng Taktik pertarungan Mulang Seng semakin terlihat Ia tak peduli dengan mereka semua Prajuritnya sendiri ketakutan karena Mulang Seng menjadikan mereka bola lempar Bang Bao terluka dengan serangan Mulang Seng Dazang juga terlihat kewalahan melawannya Namun ia teringat dengan perkataan Mulang Seng dikala pernah bertarung dulu Jika dia kebal dengan baju pelindung Tak pikir lama, Dazang kemudian mengarahkan serangan pedang ke arah lengannya Mulang Seng akhirnya terluka Ia tampak marah dan ingin menghabisi Dazang yang tak berdaya Di saat itu, tiba-tiba serangan dari belakang menembus tubuh Mulang Seng Darah muncrat dari mulutnya Ternyata, orang tersebut tak lain adalah kekasihnya yaitu Tuo Chen Mulang Seng tak menyangka ini semua Ia lalu menjelaskan Jika cinta dan perasaannya terhadap Tuo Chen kali ini adalah rasa yang betul-betul dari dirinya Dengan penuh air mata, Tuo Chen lalu berkata Jika ia tahu semua itu Ia meminta kepada Mulang Seng agar tidak ragu juga dengan dirinya Di saat itu, Tuo Chen perlahan mengambil sebuah belati Ia kemudian menghujamkan belati itu ke tubuhnya Dua sejoli itu pun mati bersamaan Beberapa waktu kemudian Kedua pedang legenda kuno itu ditemukan Apabila diantaranya patah Maka akan berubah menjadi sebuah pesan Pedang itu bernama Qi Xiao yang berada di tangan Dazang Dan satunya itu bernama Zhang Guang yang berada di tangan Pembao Kedua kakak beradik itu pun memulai pertarungan Pedang diantaranya pun patah Potongannya itu berubah menjadi sebuah surat rahasia Yang dimana mengisahkan kehidupan Dazang semenjak diambil Sang Guru Kala itu Dazang dibawa oleh ayahnya Karena ayahnya terkenal dengan kemampuan pedang Ayahnya lalu ditantang seseorang pendekar Namun naas, ayahnya dikalahkan Di saat sekarat itu juga Sang Ayah meminta Agar pendekar itu mau merawat putranya Dan bersumpah untuk mengajari semua ilmu bela diri Baik dari dataran pusat Ataupun di daerah Tianji Hal ini dikarenakan Dazang memiliki Kedua darah orang tua yang berbeda Inilah alasan Sang Guru meminta Agar Dazang menemukan kedua pedang kuno tersebut Agar mengetahui jati dirinya yang sebenar-benarnya Kini semua terungkap maksud permintaan Sang Guru Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!